Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cukak menjelma anggur segar, karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar, karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan, karena cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar, karena cinta hamparan debu tampak seperti taman. Karena cinta api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan, karena cinta setan berubah menjadi widadari, karena cinta batu keras menjadi lembut bak mentega, karena cinta duka cita menjadi riam gembira, karena cinta hantu berubah jadi malekat, karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus, Karena cinta sakit jadi sehat, karena cinta amarah berubah jadi raman. Cinta itu energinya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Orang yang cinta tanah air, rela loh mengorbankan nyawanya, rela disiksa oleh penjajah, rela dipukuli. Orang tua demi anaknya, rela bersakit-sakit, luar biasa energinya. Nggak punya uang disuruh narktir, ya mau dibela dihutang. Itu pun mau, itu kan energinya luar biasa. Itu kan energi namanya. Nggak enak pun, kalau bareng dia, nggak masalah. Kamu bisa menahan susah yang kayak gimana pun. Banjir, kamu nggak bisa pulang, akhirnya ngeduh pinggir jalan. Itu kan sengsara, tapi kalau pas bareng dia, seneng ada semuka hujan yang nggak berhenti-berhenti. Padahal itu sengsara, tapi kamu kan malah seneng menikmati. Itu kekuatannya cinta. Energimu berkali lipat. Ya syukur kalau ke Allah, tapi kalau ke yang bukan Allah, manfaatkan energimu sebaik-baiknya. Jangan sampai terlampiaskan secara tidak bermanfaat, sia-sia, eman-eman. Coba energi ini dipakai untuk yang lebih manfaat, lebih luar biasa. Atau alihkan energi cinta untuk Allah. Kalau sudah jatuh cinta sama Allah, jangan kan bangun malam. Sepanjang malam nggak tidur pun sanggup. Para sufi banyak yang kayak gitu. Saking asiknya sama Allah. Kayak Robiah kemarin kan. Ya Allah, para pecinta sudah sama yang dicintai. Lampu-lampu telah mati, rembulan telah muncul. Dan sekarang ini loh aku, datanglah padaku. Waktu pagi, dia nggak mau tidur juga masih bilang. Ya Allah, malam telah pergi. Tapi Allah akan di sini menunggumu terus. Sampai kamu datang lagi, sampai malam lagi. Kenapa? Asik kalau sama yang dicintai terus. Jadi kalau sudah jatuh cinta, nggak ada yang namanya berat. Sholat itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu. Bok kamu ketemu aku lima lah paling tidak sehari, lima kali lah. Itu kan menunjukkan janjana Allah itu ya cinta sama kita. Pingin ketemu kita sehari lima kali. Tapi kitanya yang sok gaya dan serius. Allah sudah segitunya manggil kita. Bok lima kali aja sehari, aku pingin ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih, tapi ya kayak orang nggak serius. Tidak ada yang sholatnya bertahan lima menit aja. Tiga menit lah sama teman. Tidak juga. Sholatmu sih cowok pot. Gusi Allah baru mau menatap wajahmu. Sudah selesai. Kaget itu mungkin. Mungkin malek kata yang ingat sholat. Ah ini baru sholat. Ya Allah ini dia lagi sholat nih. Terus Allah datang. Tuh selesai sudah. Telat. Dan itu Allah sabarnya. Allah masih mau. Ya habis itu datang lagi lima kali. Tak tunggu. Cuma kamu nyayang nggak serius. Sambil ngadep. Tapi hatimu nggak disitu. Hatimu kemana-mana. Allah yang ngerti. Cuma saking sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah nggak sayang, kamu sudah disentir loh sejak lama. Oke. Jadi cinta itu energinya besar. Kuat.